Ya. Seolah-olah Allah mengatakan bahasanya, Wahai umat Muhammad, aku wajibkan kepada kamu puasa. Yang mana puasa ini bukan cuma untuk kamu saja. Umat-umat sebelum kamu juga aku wajibkan. Lalu bagaimana puasanya umat-umat yang terdahulu? Ya. Dikatakan puasanya umat-umat terdahulu itu disebutkan dalam kitab Fathul Alam. Disebutkan puasanya dulu Buasa Ramadhan dulu juga diwajibkan kepada orang-orang Yahudi. Dikatakan orang Yahudi dulu diwajibkan oleh Allah berpuasa. Kemudian mereka tinggalkan karena berat. Dan mereka ganti dengan satu hari, yaitu hari Ashura. Karena mereka memiliki pendapat puasanya di hari Ashura itu ditenggelamkannya daripada Fir'an. Sehingga mereka berpuasa selamatnya Nabi Musa dan tenggelamnya daripada Fir'an. Mereka diganti. Kewajiban Allah ditentang. Dan juga karena wajiban ala Nasara. Mereka juga dulu diwajibkan oleh Allah SWT kepada orang-orang Nasrani. Nah. Kemudian mereka diwajibkan selama apa namanya sebulan. Pada waktu itu puasa. Kadang pertempatan di bulan musim dingin, musim panas. Ketika puasa musim panas mereka tidak kuat. Sehingga ulama-ulama mereka kumpul di orang-orang Nasrani dan mereka semangat gini saja sudah. Puasanya kalau musim dingin. Kalau musim dingin kita puasa. Musim panas walaupun bulannya puasa kita tidak puasa. Seperti itu. Ada juga sebagian pendapat mengatakan bahasanya puasanya orang-orang terdahulu itu di zaman Nabi Allah Adam. Namanya adalah ketika Nabi Adam diturunkan ingin bertobat Nabi Adam puasa tiga hari. Ada juga puasanya Nabi Nuh. Namanya puasa syukur. Puasa ucapan terima kasih kepada Allah. ketika diselamatkan dari perahu. Dan umatnya diwajibkan untuk berpuasa selama tiga hari. Ada juga puasa Dawud. Ada puasa Dawud. Terkenal itu puasa Dawud. Puasa sehari. Sehari tidak puasa. Puasa sehari besoknya tidak. Besok puasa. Besok tidak. Itu namanya Saumud Dawud. Dan juga Saumud Sulaiman. Ada puasanya puasanya Nabi Sulaiman. Untuk umatnya Nabi Sulaiman. Dalam sebulan itu ada tiga ada sembilan kali puasa. Puasa di panggal satu, dua, tiga. Kemudian puasa di pertengahan. Empat belas, lima belas, enam belas. Kemudian puasa di akhir. Dua lapan, dua sembilan, tiga puluh. Itu puasanya Nabi Sulaiman. Ada juga puasanya adalah puasa Nabi Ibrahim. Tiga hari. Puasanya Nabi Musa. Nabi Musa juga pernah puasa selama tiga puluh hari. Sebagian riwayat mengatakan Nabi Musa itu ketika menemui Allah tiga puluh hari mereka Nabi Musa berpuasa. Kemudian ketika ingin menjumpai Allah Nabi Musa pakai siwak. Sehingga membatalkan puasanya. Karena ingin berbincang dengan Allah supaya bau mulutnya karena lama enggak makan dihilangkan dengan siwak. Kemudian Allah perintahkan karena kau telah melanggar belum sampai empat puluh hari kau gunakan siwak itu sehingga disuruh tambah oleh Allah S.W.T. dengan sepuluh hari. Naam. Apa namanya? Dan juga Nabi sebelum diperintahkan datangnya perintah bulan Ramadan Nabi juga berpuasa. Apa puasanya? Puasanya yaitu adalah Ayamul Bit dan Ayamul Sud. Ayamul Bit itu adalah puasa di terangnya bulan. Yaitu puasa 13, 14, 15. Itu puasa sunnah. Namanya puasa Ayamul Bit. Ada juga puasa Ayamul Sud. Yaitu bulan gelap. Karena ketika bulan akan habis. Mau berganti menjadi hilal. Yaitu di 28, 29, dan 30. Wahajjul Bet dan haji apa namanya ke Mekah. Bagaimana Habib? Haji sekarang saya sudah bayar ini gak taunya ada Corona. Atau dengarkan niyatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mu'min itu lebih baik daripada amalnya. Siapa orang yang ada niat berangkat haji sudah nabung meninggal dunia maka nanti pahala haji diberikan kepada orang tersebut karena dia sudah niat. karena dikatakan niat itu adalah kendaraan yang akan membawa kita kepada derajat yang tinggi. Oleh karena itu yang punya uang haji kalau gak punya uang haji maka hartanya akan menjadi balak dan musibah bagi dirinya. Naam. Dan juga sebagai penutup Nabi Yusuf di bulan Ramadan semasa hidup Nabi beliau berpuasa di bulan Ramadan selama sembilan kali. Sembilan kali Ramadan semuanya dua puluh sembilan hari kecuali satu. Satu yaitu di tiga puluh hari. Jadi puasanya Nabi Nabi berpuasa selama sembilan kali. Nututi Ramadan sembilan kali. Yang delapan yang delapan kali puasanya cuman sembilan dua puluh sembilan hari. Setelah itu hari raya. Cuman satu kali Nabi berpuasa selama tiga puluh hari. Yaitu menututi Ramadan selama tiga puluh hari.